Intro Halo selamat malam, kembali lagi di Jakarta Vintage IG Live Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Imelda Akmal, seorang jurnalis, seorang aktivis penggerak dunia arsitektur Indonesia melalui buku-bukunya, publishing, dan kegiatan-kegiatan off-air juga Oke, jadi sebentar lagi kita akan bertemu dengan Imelda Akmal, kita akan bicara mengenai arsitektur Indonesia Oke, karena beliau ini bertemu dengan banyak arsitek melalui, untuk menulis bukunya dan untuk publishing gitu, jadi dia berinteraksi banyak sekali dengan arsitek-arsitek Indonesia dan juga arsitek luar ya Oke, jadi kita ingin mendapatkan assessment atau pandangan beliau mengenai dunia arsitektur Dari sudut pandang seorang arsitek, karena beliau sendiri adalah pendidikannya arsitek ya Jadi sebelum sambil menunggu Imelda datang, oke Kita, saya sedikit sharing, walaupun mungkin banyak yang sudah tahu mengenai Imelda Akmal ini Dia lulusan Trisakti, kemudian dia mengambil master di Australia kayaknya, ya Diri yaitu Imaji Books dan Akinesia Oke, nanti lebih detailnya kita akan tanya langsung ke orangnya Oke, sebentar, ini ada Oke, ada Oke, ada Kosmas, halo Kemarin jadi tamu Tamunya Imelda Akmal, saya lihat di IG live-nya Oke, kita akan berbincang-bincang di IG live Jakarta Vintage mengenai arsitek dan arsitektur Indonesia dengan Imelda Akmal Seorang penggerak, seorang aktivis, seorang promotor dari dunia arsitektur Indonesia melalui publishing Oke, ini waiting for Imelda Akmal Oke, thank you teman-teman yang sudah mampir Ada Ica, oke Ada, siapa lagi saya cek dulu Oke, ada Moreza Oke, ada Yes, ini orangnya sudah datang kayaknya Halo Hai Hai Thank you ya, sudah mau diajak ngobrol Biasanya maunya ngajak ngobrol Sekarang aku yang ngajak ngobrol, boleh ya Bukan maunya, biasanya tukang ngajak ngobrol, tukang tidak ngobrol Ya, sekali-sekali ganti itu ya On the other side of the table Iya, harusnya kan kalau orang yang suka ngajak interview, kalau di interview biasanya lancar Biasanya orang-orang seperti Imelda nih, jurnalis ini cukup ditanya satu pertanyaan aja, dia jawab 10 jawaban udah langsung Jadi enak buat yang nanya Oke, ini lancar ya, suaranya putus-putus atau oke? Suaranya bagus, bagus Oke, lumayan ya, oke, good Oke, thank you sekali lagi, ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai arsitek dan arsitektur Indonesia Kenapa? Memang temanya sedikit, apa sih, agak umum gitu ya Karena, apa namanya, audiensnya mix nih, oke Dan juga Imelda kan berhubungan atau berinteraksi dengan begitu banyak arsitek di Indonesia Melihat begitu banyak proyek arsitektur di Indonesia Karena, untuk publishing ya, untuk Akinesia dan untuk Imaji Books juga, oke Nah, mungkin sebelum, sebelum kita, topiknya kita mulai dengan Kan lulusannya arsitek ya, tapi mengambil, kemudian kerja itu di jurnalisme Di penulis-menulis, itu kenapa? Jatuh cinta Kenapa? Jatuh cinta Oh, jatuh cinta Jatuh cinta pada apa nih? Pada media Pada media, tepatnya Pada media Jadi So, waktu kita kuliah dulu, informasi kan nggak seperti sekarang ya Sebegitu mudanya dulu Internet belum ada gitu Jadi Kita nggak tahu profesi apapun, kecuali Kalau kita sekolah arsitektur ya, kita akan menjadi arsitek Dan itulah cinta-cinta saya pada waktu itu Pengen jadi arsitek Pengen jadi arsitek Kemudian Lulus biasa kan ya, kita ngelamar-ngelamar Nah, dulu kan ngelamar juga hanya bisa Tahu gitu ya, kalau ada buka lolongan di koran Di majalah Dan itu slow banget, lambat ya Kita harus kirim dulu surat, tunggu panggilan, dan seterusnya Saya tuh agak nggak sabar Jadi apa yang di depan mata tuh saya grab gitu Nah, pertama sih di kontraktor Oke Ternyata agak nggak cocok Agak nggak cocok kontraktor itu Iya, iya Nah, saya dibuaskan sebagai pengawas bangunan gitu Terus selagi nggak cocok itu, saya cari-cari lagi gitu ya Apa yang di depan mata, coba aja Eh, ada luongan nih di media majalah kemina Itu kayaknya majalah saya dari saya kecil gitu kan Kok persyaratannya lucu gitu Simple banget dan kualifikasinya sih Saya sampai gitu Tapi ternyata kualifikasinya gampang Masuknya susah bang Itu kita melewati tes lima lapis Oh iya Dan dua gelombang Iya Lima lapis dan dua gelombang Dua gelombang tuh rame-rame gitu Satu ruangan gede Ada puluhan orang gitu Dua gelombang Saya pikir yang mau diambil banyak gitu Soalnya satu Itu tahun 90-an ya? Tahun Iya 90-an, oke Sebegitu ribetnya dulu Nyari kerja tuh ribet banget gitu ya Dan orang kan yang dulu Kalau udah kerja lama-lama Stay-nya Jadi gitu deh Kenapa masuk media Sebetulnya karena Saya harus cari kerja Gitu Saya harus kerja Oke Eh Lewat setahun Jatuh cinta banget Sama media Sama dunia Dunia media Baru tahu dunia media tuh disitu ya Sebelumnya kan jadi pebaca Tapi belum pernah Ada di dalamnya Ternyata Dinamis sekali Sangat dinamis Dan saya suka Oke Tapi waktu itu Tulisannya bukan Fokus pada arsitektur ya Itu lebih ke general Arsitektur No, no, no Arsitektur Iya, saya dapet desk Dapet desk Namanya Nama desnya Cantik gitu Rumah dan kebun Oh rumah Oh rumah Oke Iya, iya, iya Oke, oke Kayaknya ingat Kayaknya ingat deh Hmm Iya, iya, iya Itu mingguan Jadi sebar minggu Saya harus Deliver artikel I see I see Itu berapa lama di Femina ya? Tiga tahun Oke Oke Nah dari situ Mulai terus ke Harper's Ke Bazaar Oh, belum Saya Tiga tahun Di situ Terus Melihat Ada opportunity lain Yaitu Membuat buku Ah, ya Oke Terus Karena Apa ya Apresiasi Dari yang Saya bikin Mingguan Di majalah Itu Tinggi banget Terus saya bilang Samping tingginya Mereka tuh Clipping Zaman dulu Clipping kan Iya, iya Clipping Artikel saya Di Clipping Terus mereka Sama mere Ini album Clipping saya nih Dari rumah kebun Saya bilang Kasih amat Clipping-clipping Gitu Yang saya Kaget Pada waktu itu Kita sekolah Lima tahun Itu Gap kita Antara orang awam Gap kita Jauh Ternyata pengetahuannya Tanpa Kita sadari Jadi buat It's so simple Dan masalah Sehari-hari Gitu Soal desain Umat tinggal Karena Sudah sesuatu Jadi saya bilang Daripada Jadi saya Mendingin Guidelines Yang Dari satu buku Daripada mereka Clipping Jadi saya Kemudian Melamar Menjadi penulis Saya pegawai Ya Kalau di penerbit Melamar Kepada penerbit Yang itu Kepada Pesatah Kaman Saya mempropos Proposal Gitu Kemudian Sedang cari Banget Topik itu Langsung Deal Dan saya Jadi kontributor Atau Jadi penulisnya Gramedia Yang penulis Penulisnya Untuk Gramedia Itu 15 tahun Itu Itu banyak Yang lupa Misalnya juga suka lupa Masukkan ke dalam 15 tahun Mungkin hampir 100 judul Sama Gramedia 15 tahun Untuk Gramedia Sebagai penulis Di luar Ya Hidupnya Sepenuhnya Dari Royalsi Penulisan Buku Buku Oh Oke Ini Sorry Ini kayaknya ada suara-suara Kayak suara radio Dari Pada saat Imelda Ngomong itu Kayak ada suara radio Itu kenapa ya? Mesin laptop Saya Kayaknya Anget Mungkin saya Sleep dulu dia ya Dari kan Bokok dulu ya Bokok Oke Oke Tadi Sorry 15 tahun Oke Sorry Gak apa-apa Aku tadi agak sedikit Lost Pada saat Bilang 15 tahun Berapa buku tadi? Kayaknya Hampir 100 Biasanya Belum pernah Ngitung Samping pernah ada Yang bulanan Oke 100 Oh my god Oke Nah Terus kemudian Yang bazar itu Itu kapan? In between Atau bagaimana? Setelah itu Atau? Bazar itu Malah Saya Sepulang dari Australia Jadi Abis master Ya Jadi Bikin 4 buku Di majalah Bikin 4 buku Di Gramedia Oke Terus Sekolah dulu Sambil sekolah Masih di sekolah Masih bikin buku Bikin artikel Nulis sambil sekolah Terus Ulang Saya di bazar Agak sebentar 6 bulan Waktu itu Dan juga Tidak Seti hari Jadi masih Nulis sendiri juga Untuk Gramedia Oke Oke Nah abis itu Barulah bikin Imaji Sekolah lagi dulu Sekolah dulu ya Sekolahnya dua kali Aku Agak miss Tidak Oke Jadi Sarjana sekali Sarjana sekali Master dua kali Diplom sekali Empat Empat sekolah Di sekolah Oke Sekolah dulu ke London Sekolah dulu ke London Terus pulang Baru Saya sekolah Ambil master lagi Untuk teori Dan kritik Arsitektur Karena pengen banget Nulis yang lebih serius Jadi saya cari Sekolah khusus Untuk teori kritik Di EA School Di London Kebetulan Salah satu yang The best lah Untuk kritik Arsitektur juga Tulangnya Baru bikin pengetahitan Dan Arkenesi Oke 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 mungkin Oke mungkin bisa ditanyakan Mengenai Imaji Kalau gitu Oke udah berapa Kalau di Imaji Udah berapa buku? Hampir empat puluh Ouch Wow Ini Oke ini Supaya Ada Apa namanya Kelihatan Posisinya dimana ya Untuk bikin dua buku aja Kita setengah mati Ini Imelda udah bikin Apa Seratus buku Ditambah empat puluh buku Udah seratus empat puluh buku Oh my god Oke Hebat sekali Oke Kan dua puluh Empat tahun Tapi itu Iya Anggap aja Setahun Bisa Kalau misalnya Seratus empat puluh Kalau empat belas Tahun itu kan Satu tahun Satu ya Berarti Sepuluh loh Sepuluh loh Satu tahun Tapi mungkin yang perlu diketahui Bahwa sejak tahun 2002 Saya tidak lagi menulis sendirian Tapi tim Nah ini mungkin yang Mesti diketahui juga Kayaknya kan mengagetkan banget Bisa sekian ratus gitu Ya Tim Jadi dengan adanya tim Tim ini bisa Mengecil dan melar ya Bahkan bisa Mengecil melar Tambah Ghostwriter lagi Dari luar Freelance Outsourcing gitu Jadi Itu yang membuat Kita bisa Bisa ada Percepatan Sebetulnya Jadi kita At the end Sebetulnya kita sebagai Content creator Bukan saya sebagai author Solo Lagi Oke Oke Dan ini independent ya Apa namanya Distribusinya segala macam Sendiri juga Oke Walaupun bisa juga didapatkan Misalnya di Gramedia Kayak gitu Mesti tetap ada juga ya Oke Oke Nah Oke dari Berarti ya Kalau misalnya 140 buku Anggap aja Satu buku itu Satu arsitek Di interview Misalnya Atau interior designer Gitu Berarti udah Berinteraksi dengan 140 Oke Udah menyerap Ilmu dari 140 Minim Apa ini Ngomong Kasar aja Oke Apa yang bisa Di Apa Dan kebanyakan Pasti Indonesia ya Itu arsiteknya itu Pasti kebanyakan Indonesia Dan juga interior designernya Mungkin juga Kebanyakan Indonesia Nah apa yang bisa Diambil dari Pengalaman Berinteraksi dengan Para designer Atau arsitek Indonesia Secara keseluruhan Dari segi Apa namanya Pendekatan design Dari segi Karakter Design Dan lain-lain Tapi Sebetulnya 10 tahun terakhir Sejak ada Arkinesia Itu kan Arkinesia Dibuat untuk Meng-cover Desain Arsitektur Regional Se-ASEAN Jadi sebetulnya Sejak 10 tahun yang lalu Fokus saya Udah dilebarin Ke ASEAN Jadi Udah Degar banget sih Situasinya Terus Kalau tentang Arsitektur Indonesia Mau yang Mau yang dari perspektif Mana saya harus Bahas Karena Banyak perspektif Yang bisa Dari 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 Pendekatan Pada design Apakah ada Kan bisa Membandingkan Misalnya dengan Arsitek-Arsitek Dari luar Tadi kan berhubungan Dengan Asia Tenggara Apakah ada Sesuatu Yang Unik Dari Arsitekt Indonesia Pada Pada saat Apa Approach Desainnya Ataukah Sama aja Yang unik Tentu Jadi Arsitekt Indonesia Itu Dari sisi Desain itu Sebetulnya Luar biasa Luar biasa Kreativitas Dan Kemampuan Merespons Permasalahan Ruang Itu juga Baik sekali Dan Arsitekt Indonesia Sebagian besar Sangat sadar Iklim Sangat sadar Konteks Jadi Blender Tentu konteksnya Kemudian Sebagian besar Juga sangat Sudah sangat Confidence Dengan budaya Indonesia Jadi Metode Pendekatan Desainnya Sudah Mengarah Ke Ke Apa namanya Hal-hal Yang memang Solutif sekali Dan Banyak Pembaruan Banyak Pembaruan Di situ Tapi Kalau Kalau boleh Kritik Sebetulnya Kritiknya Lebih banyak Lagi Dan kritik-kritik Malah Saya tidak Ungkapkan Di dalam Buku-buku Kami Sebetulnya Gitu Kenapa 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 ya Karena Gini Dalam Bekerja itu Saya punya Punya Mimpi-mimpi Gitu ya Mungkin Sudah ada Empat tahap Mimpi lah Sekarang yang Tahap keempat Di tahap keempat Ini Mimpi-mimpi Itu adalah Ingin Arsitektur Indonesia Dan Arsitektnya Itu Masuk Dalam Pemetaan Arsitektur Regional Bukan Hanya Jago Kandang Kalau 10 tahun Yang lalu Pertama kali Saya ingin Memperkenalkan Arsitekt Indonesia Keluar negeri Jadi bikin Dua Tahun 2000 Dan 2002 Itu bikin Dua Buku Pertama Arsitektur Indonesia Berbahasa Inggris Bagi saya Pertama Dua buku Tahun 2000 2002 Itu Itu memperkenalkan Dulu Jadi kenalin aja Gitu ya Bikin buku Berusaha Untuk Didistribusikan Internasional Serapannya Ternyata Kurang Kurang Oke Kurang Oke Serapan Di regional Jadi kan Nggak Terlalu Nendang Gitu Sehingga Waktu saya pulang Dari London Saya punya Mimpi Untuk Arsitektur Indonesia Masuk Dalam Pemetaan Nah Caranya Gimana Caranya Kita Tawar-tawarin Arsitektur Kita Lambat Salah Satu Caranya Kita Bikin Media Yang Bisa Mesejajarkan Mendudukan Indonesia Arsitektur Indonesia Dengan Arsitektur ASEAN Dalam Satu Platform Yaitu Si Arkinesia Itu Maka Arkinesia Dari awal Disetup Untuk ASEAN Arsitektur Karya Arsitektur Di Tanah ASEAN ASEAN Atau Karya Arsitek ASEAN Dimanapun Dia Berada Jadi Makanya Tiba-tiba Bisa Ada Karya Bikin Eropa Karya Roma Karya Siapa Ketika Dia Berada Di Singapura Nah Dengan Begitulah Kita Kemudian Bisa Meletakkan Karya Misalnya Andra Martin Sebelahnya Oma Kemudian Yori Antar Sebelahnya Lipskin Dan Seterusnya Mas Sebelahnya UN Studio Dan Bunak Atau Siapapun Woha Dalam Satu Platform Jadi Kalau orang Kembali Dia Langsung Disejajarkan Selevel Selevel Itu yang Kita Coba Buat Agar Masuk Dan Itu Cukup Berhasil Cukup Berhasil Sekali Sejak Arkinesia Media Ini Sering Sekali Diundang Menjadi Media Partner Untuk Meliput Festival Festival Arsitektur Di ASEAN Dimana Dengan Cara Begitu Mereka Langsung Tahu Ini Majalah Dari Indonesia Dan Kemudian Mulai Tertarik Dengan Konten Indonesia Jadi Itu Satu Strategi Imelda Untuk Memajukan Dunia Arsitektur Indonesia Jadi Walaupun Misalnya Banyak Kritiknya Tadi Sebenarnya Banyak Kritik Tapi Itu Tidak Ditonjolkan Tapi Lebih Kepada Misalnya Positifnya Gitu 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 Karena Kalau Kita Belum Mampu Memperkenalkan Kemudian Kita Belum Mampu Sejajar Dalam Pemetaan Itu Kalau Kemudian Kita Asik Mengkritik Nanti Kita Malah Misi Itu Malah Belum Nyampe Gitu Jadi Kritiknya Kita Sipen Dulu Sekarang Tanya Kalau Kritiknya Terus Melalui Apa Tidak Melalui Tulisan Melalui Langsung Ke Orangnya Atau Bagaimana Misu Misu Hamalaki Gua Behind The Closed Door Belum Belum Disalurkan Karena Mau Menuliskannya Juga Belum Punya Waktu Biasanya Kalau Ini Di Acara Talk Talk Gini Kalau Saya Kuliah Tamu Misalnya Salah Satu Kritik Saya Gini Sebagian Besar Aksitek Indonesia Sangat Kreatif Desainnya Bagus Sekali Indah Ngulik Detailnya Luar Biasa Tapi Tapi Sebagian Besar Berhenti Disitu Gitu Asik Asik Di Projek Small Beauty Project Jadi Small Boutique Project Ini Kan Juga Gampang Dipelajari Tingkat Kesulitan Kompleksitasnya Kan Tidak Terlalu Tinggi Jadi Kalau Kamu Magang Di Sebuah Biro Small Boutique Biro Dalam Waktu 3-5 Tahun Kamu Sudah Menguasai Semua Permasalahan Small Project Oke Kemudian Satisfied And Happy And You Go Out And You Make Your Own Your New Architecture Studio Nah Lalu Pertanyaan saya Indonesia Ini Negara Super Besar Ada 270 Juta Penduduk Di Sekian 17.000 Pulau Ya Kepadatan Sangat Tinggi Who Gonna Make Big Building Who Gonna Make Rumah Sakit Dibutuhkan Dengan 10.000 Tempat Tidur Hotel Dengan Sekian Ribu Atau Housing Dengan Sekian Ribu Unit Atau Kawasan Atau Apa Siapa Yang Bisa Punya Kemampuan Itu Sampai Sekarang Tidak Sampai Lima Biro Arsitektur Indonesia Yang Bisa Menangani Di Atas 250.000 Meter Square Atau Mixed Use Jadi Kalau Ketemuannya Itu Kata Kepala Arsitek Yang Lima Ini Dia Lagi Dia Lagi Ketemunya Dia Lagi Lagi Or Mereka Import Dari Keluar Jadi Kalau Saya Ke Kampus Saya Bilang Gini It's Fine Kalau Kamu Bercita Cita Small Butik Seperti Yang Di Media Media Dan Majalah Majalah Itu Tapi Kemudian Kamu Jangan Marah Kalau 20 Tahun Lagi Si Arsitek Dari Luar Ani Bikin Di Pulau Itu Karena Kebutuhan Bikin Rumah Sakit Di Situ Bikin Sekolah Di Situ Bikin Housing Di Situ Kamu Jangan Misuk Misuk Jangan Marah Karena Karena Kita Kurang Tertarik Tidak Banyak Arsitek Indonesia Yang Tertarik Jadi Siapa Yang Akan Bikin Pertanyaannya Karena Kan Itu Kebutuhan 270 Juta Penduduk Itu Dimen Loh Itu Yang Saya Suka Misun Misun Saya Suka Kekan Kekan Atau Gimana Apa Sebabnya Kira-kira Kalau Saya Bila Faktornya Banyak Faktornya Banyak Memang Jadi Harus Lama Magangnya Lama Kerjanya Lama Kemudian Kerjanya Juga Untuk Mencapai Level Kompleksitas Itu Berarti Harus Kerja Di Lama Teman-teman Muda Ini Kan Senang Yang Cepet 5 Tahun Gak Pengen Bikin Sendiri Terus Kemudian Banyak Juga Tempat Yang Bisa Kita Kerja Indonesia Terus Kemudian Untuk Pergi Keluar Negeri Itu Perlu Keberanian Luar Biasa Untuk Sampai Ke sana Jadi Banyak Kesalahan Yang Self Critic Buat Saya Sendiri Juga Ada Self Critic Buat Kita Sebagai Media Dosa Kita Juga Selama Ini Kita Banyak Mempublikasikan Yang Si Kecil Cantik Itu Juga Dosa Kita Jadi Semua 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 Dan Yang Yang Top Misalnya Di Media Itu Yang Aksesible Sama Media Lebih Gampang Untuk Audiencenya Lebih Responsive Juga Kalau Lihat rumah-rumah Cantik Oke Ini ada Ada Dinda Bekas Pernah Kerja di Saya Sekarang Di Hires Building Architecture Form Benar Banget Kompleksnya Tinggi Kompleksnya Kompleksitasnya Tinggi Begitu Dia Mix Use Atau Big Building Oke Oke Kita Mendingan Yang Positifnya Tadi Oke Tadi Apa Apa Namanya Kelebihan Dari Arsitek Indonesia Adalah Apa Desainnya Desain Skillnya Bagus ya Oke Bisa Bikin Cantik Kemudian Juga Aware Terhadap Iklim Apa Apa Di Indonesia Dan lain-lain Sehingga Responsive Confidence Terhadap Budaya Kita Jadi Yang terakhir Itu bagus Banget Jadi Kalau kita Apa Namanya Kalau kita Mau Menang Desain Kreatifitas Di masa Depan Itu Kita Harus Modalnya Adalah Budaya Untuk Uniqueness Karena You can Get Easily Teknologi Apa Kan Easily Banget Tapi Soul Itu Kita Dapat Dari Budaya Nah Budaya Indonesia Itu Begitu Kaya Nah Itulah Sebetulnya Modal Besar Untuk Kita Bisa Unggul Tinggal Memang Harus Ditingkatkan Kemampuan Agar Tidak Asik Di Sesuatu Yang Mudah Harus Beranilah Harus Yang Susah Oke Oke Ini Ini Bagian dari Budaya Indonesia Bukan sih Yang Gampang Puas Bukan Apa Ini Enggak 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 No No Itu Itu Apa Namanya Ya Fenomena Global Sebetulnya Oke 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 Ini Ini ada Komentar Oke Ini namanya juga Putra Daerah Kudu Ngerti Kampungnya Sendiri Ya Thank you Oke Ini Kosmas Setuju Gak tau setuju Apa tuh Kosmas Oke Oke Mak Jeb Mak Jeleb Banget Oke Kompleksitasnya Oke oke Nah Kalau Ya Sorry Ini pertanyaan berikutnya Adalah Sebenarnya tadi Ini pertanyaannya Udah Aku siapin Tapi udah dijawab Langsung mengenai Local Architects Dan Yang luar segala macam Jadi Gak apa Nah Dalam Apa Konteks Misalnya Gini Competition ya Kalau ada competition Apa namanya Atau Architect Awards Gitu ya Kan kita sering sekali Aku dengar sering sekali Kita dapat Menang gitu kan ya Oke Oke Kosmas bilang Harus mau belajar Oke Yang susah-susah Ya betul Oke Banyak yang Menang gitu ya Nah Itu Kalau di Indonesia Sendiri Oke Gedung-gedung Yang ikonik Sekarang ada ya Yang ikonik Itu Kebanyakan Kita kalau misalnya Di Jalan Sudirman Misalnya Itu kebanyakan Hasil karya Indonesia Belum Oh bukan sih Architect Indonesia Bukan sih Sekarang sudah Lebih Agak Agak Distractive Yang Kompetisi Nanti belakangan Tapi yang aku Yang ngomong adalah Gedung-gedung ikonik Di Indonesia ini Yang terutama misalnya Kita ngomong yang di Bisnis distrik ya Misalnya di Sudirman Atau dimana Itu Kebanyakan Karya Arsitek Indonesia Atau bukan sih Sampai Tahun 2000 Itu Kebanyakan Karya Arsitek Luar Sampai 2000 Kemudian Kemudian 2000 Itu Ketika 98 Itu Dolar Naik Dari 2500 Ke 17 Ribu Kemudian Baru Pada Melirik Arsitek Lokal Jadi Sudah Mulai Muncul Arsitek Lokal Menangani Karya-karya Di CB Tetapi Tetap Didominasi Indonesia Kebanyakan Ketika Sudah Di Size Itu Kebanyakan Jadi Lokal Arsitek Kebanyakan Jadi Lokal Arsitek Bukan Konseptual Dan Prinsipal Arsitek Jangankan Yang DC Apartemen Kantor Yang Kita Pakai Aja Itu Singapura Di Pintaro Sebelahnya Juga Singapura Sebelahnya Singapura Oke Oke Nah Kalau Ngobrol-ngobrol Sama Di 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 Pinggir-pinggir Kota Apalagi Yang Di Tengah-tengah Oke Tapi Sudah Sudah Dibandingkan Sebelum 2000 Sudah Jauh Lebih Ada Daripada Oke Oke Kalau Ngobrol-ngobrol Sama Arsitek Itu Sama Arsitek-arsitek Kan Banyak Ngobrol Sama Imelda Itu Apa Mereka Bilang Gimana Responsnya Terhadap Wah cu Ini Semua gedung Kok Banyakan Bukan Kita yang Bikin Gitu Saya Belum Pernah Banyak Ngobrol Tentang Hal Ini Karena Kan Ya Itu Tadi Saya Belum Sampai Ke Arsitek Dan Kepublikasi Saya Belum Sampai Ke Kritik Oke 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 Itu baru salah satu sih Masih banyak sih Sebetulnya kritik terhadap Arsitektur Indonesia Dan kritik itu harus ada ya Kritik itu harus Harus juga Di Diungkapkan Di deliver Untuk Konstruktif Kritik yang konstruktif Harus Supaya kita Membangun dan Memperbaiki terus kan Oke Iya Oke Ini ada yang komentar Email dong yang bikin Apa Email dong yang ngedesain Biar kelihatan aslinya Oke Oh ya Karena Saya Mendesain Hanya untuk Teman Dekat Saudara Dan kerabat Itu pun Setahun Juga Gak sebanding Sama publikasi Justru Justru PR di Media dan Publikasi itu Banyak banget juga Gitu ya Sebetulnya Saya Gak Sebetulnya Kami jangan Sendirian Menangani ini Harus Lebih banyak Nanti kalau saya Terjun ke Desain Nanti Malah yang di Media Makin Sedikit lagi Padahal Kritik Arsitektur Dikit banget Gak sampai Sepuluh Kali di Indonesia Media juga Sedikit banget Dan itu Dibandingkan Jumlah penduduk 270 juta Tadi Dan 17.000 Arsitektur Register di IAI Gak sebanding Jumlah media Yang kita Punya Kita harus Punya Lebih Banyak Ya 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 Oke Sebentar Ini ada yang Bilang Bahwa Sometimes The developer Uses Foreign Architects As Branding Faktor Jadi untuk Image Oh Oh Ya Berarti kan Artinya Image Arsitekt Indonesia Belum Sampai Setara Sama Asing Itu Kan Ya Ya Oke Ini ada yang Nanya Ini saya Namanya Lutfi Hasan Dari Jakarta Vintage Lawan Lawan Bicaranya Siapa Katanya Oke Yes Oke Tunggu sebentar Ini Biasanya Suka ada Pertanyaan Pertanyaan Yang kelewat Ya Oke 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 Yes Thank you Nah Agak Friesing Ya Enggak 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 Saya Nunggu Nunggu Pertanyaan Oke Sorry Oke Nah Kalau Sekarang Ini kan Kemarin Saya Nonton IG Lainnya Imelda Mengenai Apa Namanya Satu Arsitek Muda Yang ikut Orbit Itu Ri Kibo Kibo Yes Sekarang Tren Arsitek Apa Namanya Arsitektur Indonesia Itu Ke arah Mana Imelda Untuk Apa Namanya Apakah Lebih Banyak Yang Menggunakan Misalnya Tadi Apa Yang Kibo Itu kan Dia Mendesain Satu Approach Yang Sangat Apa Namanya Cost Efficient Ramah Lingkungan Dan Lain Lain Apakah Tren Itu Sudah Banyak Sekali Arsitek Terutama Arsitek Muda Yang Merespon Terhadap Itu Atau Bagaimana Sekarang Kibo Itu Spesial Kibo Itu Spesial Dia Punya Pemikiran Yang Sangat Solutif Banget Sama Problem Tapi Kalau Bicara Tren Seperti Style Ini Pasti Kosmas Gozali Setuju Karena Kemarin Dia Bicara Ini Kita Termasuk Yang Tidak Setuju Akan Tren Dan Style Architecture Maksudnya Tidak Setuju Kalau Kita Bicara Itu Di Konteks Tren Dan Style Karena Bukan Itu Sebaiknya Kita Melangkah Dengan Pendekatan Atau Merancang Arsitektur Bukan Itu Karena Itu Bisa Sebagai End of Duty Cantik Akhirnya Jadi Lebih Kepada Visual Akhir Tapi Sebetulnya Tugas Designer Atau Tugas Arsitek Itu Sebetulnya Memecahkan Masalah Dengan Ditambah Kemampuan Kreativitas Nah Masalah Masalahnya Apa Problemnya Apa Problemnya Banyak Uniknya Uniknya Atau Sebetulnya Juga Nilai Nilai Potensinya Positifnya Adalah Problem Di Indonesia Banyak Banget Iya kan Orang Manusianya Banyak Satu manusia Aja Problemnya Banyak Manusianya Banyak Manusia Ini Di Indonesia Itu Berlapis Lapis Layernya Dari yang Termiskin Sampai Terkaya Itu ada Gak kaya Negara maju Negara maju Itu semua Dipaksa Untuk menjadi Golongan Menengah Menengah Atasnya Abis Bawahnya Abis Dikit Kita Gayernya Banyak Dan Tipis Dan Setiap Tipis Orangnya Banyak Atau Kemudian Kita Negara Berpulau Kemudian Negara Dengan Banyak Bahasa Banyak Budaya Banyak Segala Macem Sehingga Semua Itu Punya Banyak Problem Ini Potensial Banget Untuk Menjadi Pendekatan Arsitektur Dari Seorang Arsitek Tinggal Dia Memilih Dia Memilih Mau Ambil Problem Yang Mana Gitu Jadi Kayak Misalnya Kibo Atau Dia Melirik Atau Dia Dia Bukan Mengintai Dia Mengambil Problem Golongan Menengah Indonesia Di Kota Yang Punya Duit Tapi Gak Cukup Buat Beli Rumah Kayak 200 Juta Dibawa 200 Juta Untuk Bikin Rumah Kan Itu Duit Ada Tapi Gak Cukup Gitu Kan Sedangkan Si golongan Menengah Muda Dan Educated Ini Sudah Sadar Desain Aduh Rumah Yang dijual Developer Aja Gak Kebeli Apalagi Yang Pake Desain Mereka 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 Yang Pake Desain Pake Arsitek Mau Disitulah Kibo Mengambil Layernya Dan Dia Kemudian Bukan Hanya Mengambil Layer Untuk Desain Dia Tau Tetap Gak Bisa Desainnya Pun Sangat Efisien Pun Tetap Gak Gak Nyampe Uang 200 Untuk Bangun Rumah Berdesain Jadi Dia Ciptakan Sistem Apa Sistemnya Ada yang Dia potong Apa yang Dia potong Kontraktor Segini Dia langsung Ketukang Kemudian Dia Buat Sistem Dengan Desain Yang Modul Bahan Yang Ini Sampailah Nilai Sekian Yang Dikunyai Menengah Itu Menurut Saya Ada Ribuan Lagi Permasalahan Yang Bisa Menjadi Pendekatan Oleh Arsitek Indonesia Banyak Sangat Jadi Harusnya Diulik Diulik Oleh Arsitek Indonesia Agar Kita Bisa Masuk Kebanyak Problem Dan Memberikan Solusi Kebanyak Problem Di Indonesia Soal Arsitek Mungkin Nggak Karena Gini Ada Kecenderungan Atau Persepsi Persepsi Is not Reality Oke Harus Dikasih Disclaimer Dulu Banyak Arsitek Itu Ya Sebenarnya Designer Juga Itu Yang Tertarik Atau Melihat Opportunity Untuk Melihat Satu Project Yang bisa Mengangkat Namanya Dengan Cepat Gitu Ya Proyek Yang high Profile Proyek Proyek Yang Mungkin Social Media Friendly Segala Macem Nah Sehingga Project Project Seperti Kibo Itu Itu kan Berhubungan Dengan Say Orang Orang Yang Susah Gitu Sehingga Mungkin Kurang Seksi Gitu Gimana Menurut Imelda Mengenai Hal itu Saya Tidak Apa ya Tidak Memilih Untuk Menjustifikasi Situasi Itu Tapi Dalam Kondisi Yang Kita Masih Harus Mendorong Majunya Arsitektur Indonesia Lebih Lebih Senang Untuk Melihat Yang Bagus Bagus Kita Petik Kita Jadikan Contoh Kepada Publik Kita Angkat Dan Itu Fokus Saya Bermedia Saat ini Itu Satu Strategi Yang Enggaklah Jangan kritik Dulu Nanti Majunya Belum Sudah Dikritik Yang jago Jago Kritik Pasti Negara Negara Maju Makanya Di Inggris Sekolah Di London Beberapa Temen Saya Gini Mel Gak Usah Pulang Disini Aja Gitu Gak Bisa Ditinggal Saya Kan Kerjanya Indonesia Saya Bila Gitu Ya Udah Kamu Kan Penulis Bisa Di mana Mana Kerjanya Kerja Di Indonesia Kamu Tinggal Disini Penghasilan Rupiah Spending Postering Gila Manda Muat Dibilang Lagi Ya Udah Kerja Disini Aja Kan Udah Lulus S2 Eh Saya Bilangin Di London Yang Nulis Buku Dan Kritik Arsitektur Profesor Aja Lebih Dari Seratus Profesor Yang Umurnya 90 Tahun Kritik Arsitektur Nguji Saya Itu Masih Kerja Umur 9 Tahun Masih Nguji Saya 90 Tahun Sebagai Kritik Arsitektur Kritikus Arsitektur Jadi Kalau Di London Saya Jadi Asisten Profesor Aja Gak Raku Saya Banyaknya Di Indonesia Yang Mau Nulis Gak Ada Yang Mendingan Saya Pulang Nulisin Buat Indonesia Saya Belang Gitu Oke Satu Satu Strategi Ya Terus Terus Sorry Udah Udah Gitu Oke Jadi Oke Satu Strategi Atau Satu Pilihan Dari Imelda Untuk Apa Namanya Untuk Kemajuan Dunia Arsitektur Indonesia Juga Memilih Untuk Oke Ini Kritiknya Mendingan Gue Singkirkan Dulu Gue Lihat Yang Positifnya Gitu Kan Ya Pilihan Yang Sadar Oke Ini Ada Komentar Ini Sebentar Lagi Sudah Selesai Gak Kerasa Kayaknya Baru Mulai Kalau Yang Azar Nih Gak Usah Dikomentarin Ini Temen Deket Gue Dari Kuliah Dia Mereks Nanya Aja Sebenarnya Kenapa Di rumah Gangguin Oke Meskipun Virtual reality And artificial intelligence Terkesan mengambil Alih Peran di sektor Di segala sektor Dalam hal ini Arsitektur Arsitek tetap Dibutuhkan Sebagai advisor Untuk In charge Dalam hal Sense of place Place making And place meaning Oke Itu komentar dari Bima Pranata Thank you Mau dikomentarin gak Oleh Bagus 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 ya Oke Oke Ini juga Sebagai arsitek Sudah masuk Ke ranah tersebut Sekarang Arsitek Sudah masuk Ke ranah tersebut Dengan adanya Metode Perancangan Ke arah sana Seperti Parametric Design Computational Computational Design Design Alogarit Machine Learning Design Dan lain-lain Oke Ini Sambungan dari tadi Ya sorry Ini Terlalu kecil Tapi Tetap aja Sama Artificial intelligence Kita mesti Sangat hati-hati Karena semakin lama Artificial intelligence Itu juga akan Semakin terndas Misalnya Itu kan Big data Dikumpulkan Akan banyak sekali Skill manusia Yang akan Tergantikan Sekarang ini 3D printing Itu udah bisa Bikin rumah Satu banding satu Apakah masih Perlu Pembangun Dan arsitek Ya itu Pertanyaan besar Tapi Memang Jangan pesimis Karena Masih ada Masih ada Lubang-lubang Yang artificial intelligence Ini belum Bisa Tampung Dan itu Banyak sekali Dan itu Arsitek Masih bisa Mengisinya Salah satu Adalah Kreatifitas Dan soul Jiwanya Jadi arsitek Manusia Manusia Arsitek Dia bukan Machine Architect Architect Machine Bukan Artificial intelligence Jadi masih Petip orangnya Masih diperlukan Oke Ini ada Komentar Dari Herna Wan Setia Oke Saya melihat Begitu Mudahnya Setiap orang Menemukan Denah Rancangan Di internet Atau publikasi Yang bagus Sehingga Mendorong Apresiasi Masyarakat Ke arsitektur Namun Dilemanya Trending Hanya Model kulit Oke Jadi hanya Style aja Mungkin ya Maksudnya ya Oke Oke Ini Ini boleh gak Dibacain Kalau yang ini Dibacain Dijawab Enggak Ini Email dama hebat Memilih celah Yang jarang Dikuasai Orang lain Jadi Sehebat-hebatnya Arsitek Email masih Lebih hebat Itu Oh yang tadi ya Itu ya Yang nanya nama gue ya Oke Email Aduh Oke Arsitek perannya Jadi sangat Terlalu Penginggi Masyarakat Oke Oke Iya Ini Banyak yang gangguin Kamu ya Email daya Gitu ya Oke Ini Kosmas bilang Senang banget Dengar ceritanya Gantian tuh Kemarin nanya Sekarang ditanya Katanya Oke Ada yang mau Titip pertanyaan Gak buat email Dan harus dijawab Dan harus dijawab disini Oke Ini Biasanya teman-teman Yang suka nanya Jaya-jaya Tolong tanyakan sekarang Tuh Imada Oke Oke Nah sekarang Oke 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 Prospek Dunia arsitektur Indonesia Oke Dihubungkan dengan Misalnya Semakin banyaknya Arsitek-arsitek muda Yang bermunculan Itu gimana Kedepannya Positif Apa Cerah Masa depan Arsitektur Indonesia Atau bagaimana Cerah Karena Sebetulnya Perbandingan Antara arsitek Dengan Manusianya Masih Masih jauh Apalagi Kalau kita bandingkan Negara-negara Yang maju Gitu Tapi Cerah Jadi cerah Indonesia Ini Lagi naik Ke Regardless The Covid Kita gak tahu Ini mendadak Dan kita gak bisa Gak bisa langsung Ya Begini Belum bisa Kita Belum bisa Kita cerna Tapi Kalau kita Belum melihat Itu Cerah banget Cerah banget Karena Golongan Ekonomi Bawah Yang naik Ke menengah Itu Banyak banget Dan Indonesia Kan memang Lagi bergerak Ekonominya Nah Ketika orang Sudah kenyang Ya Dan Orang akan Butuh Design Karena dia Setelah kenyang Dia pengen Bagus Dan Indah Disitulah Orang-orang Kreatif Segala Linilah Akan Dibutuhkan Jadi Masa depannya Bagus Banget Cuman PR-nya PR-nya Buat Indonesia Dan Arsitek Indonesia Bagaimana Bagaimana Menyadarkan Masyarakat Bahwa Perlu Bikin Arsitektur Itu Pake Arsitek Karena Kadang-kadang Tidak Menggunakan Arsitek Itu Bukan Karena Tidak Saya Mengedukasi Mengedukasi Mereka Gak Bisa Pengetahuan Knowledge Pengalaman Semua Itu Adalah Jam terbang Itu Adalah Ilmu Yang Gak Nipu Gak Boong Gak Boong Bahkan Beberapa Kali Kerabat Saya Itu Ada Juga Yang Mau Hemat Karena Arsitek Mahal Segini Saya Spend Dibanding Bangunannya Mendingan Beli Semen Bata Uang Segitu Enggak Justru Dibalik Dengan Bisa Lebih Hemat Justru Bisa Lebih Hemat Kalau Menggunakan Arsitek Karena Arsitek Akan Memikirkan Dimana Menghemat Dan Mengefisiensikan Segala Hal Bahkan Kalau saya Mengedukasinya Kamu bisa Balik Dananya Berapa Dengan Apa Tanya Arsiteknya Bisa gak Solusi Termasuk VK Kalau Mau Ditantang Dan Itu Bisa Jadi PRnya Arsitek Indonesia Adalah Mengedukasi Masyarakat Dan Itu Perlu Ketekunan Kesabaran Dan Itu Penting Banget Jangan Hanya Jago Desain Tapi Berkomunikasi Kemarin Mas-mas Juga Ngomong Seperti Itu Dan Dari Sekian Belas Arsitek Yang Saya Wawancara 50% Lebih Mengatakan Kuncinya Dikomunikasi Ya Ya Oke Bagaimana Mencapai Ide Cerah tapi Banyak PNR Itu ya Cerah tapi Banyak Oke Ini Kayaknya Di akhir Di ujung IG live Kita Ini Udah Sejam Oke Nggak kerasa Sama sekali Tapi Jadi Oke Sebelumnya Terima kasih Sebelum Keputus Sama IG live Aku mau Bilang Terima kasih Dulu Duluan Thank you Untuk waktunya Untuk insightnya Oke Aku mau Baca Kamu nggak Safe Di IJTV Apa Safe Oke Ini Aku mau Ngomong Bahwa Ini Semua Pembicaraan Ini Akan Bisa Dilihat Di IGTV Oke Jakarta Vintage Di podcast Jakarta Vintage Di Spotify Kemudian Juga Di Youtube Channel Kita Jadi Nanti Nggak akan Hilang Jadi Bisa Dilihat Lagi Kemudian Untuk Hari Jumat Kita Akan Bicara Mengenai Musik Indonesia Dengan Salah Satu Personnel Dari White Shoes And The Couple Company Ricky Virgana Oke Jam Hari Senen Ada Lagi Kurang lebih Itu Jadwalnya Nanti Kedepan Oke Mengenai Fotografi Di Hari Senen Oke Jadi Teman-teman Thank you Atas Partisipasinya Udah Nonton Ini Sebelum Terputus Saya akan Bacain Komentar Komentar Teman-teman Supaya Apa namanya Siapa tau Masih ada Waktu Oke Mungkin Emailnya Juga bisa Lihat Komentarnya Terima kasih Buat Komentarnya Jadi Nggak dibacain Ada yang Panjang Banget Oke Oke Jujulnya Oke Oke Bagaimana cara arsitek Mengarahkan masyarakat Agar bisa bekerjasama Dengan arsitek Mengingat Faktor fungsi Dari bangunan Bisa gagal Karena ulah manusia Itu sendiri Oke Kemudian Oke Siapa lagi nih Oke Referensi buku Arsitektur Dari Arkinesia Untuk mahasiswa Arsitektur Apa mbak Itu bisa dijawab Kreativitas Karya Adi Purnomo Good Thank you Oke Kemudian Boleh info Rekomendasi Architectural Writer Yang mbak Email Kagumi Dan ikuti Terus karyanya Coba Cepat juga itu Indonesia Siapa Deansujik Deansujik Oke Oke Kemudian Gimana membangun Kepercayaan Penulis Menulis Tentang arsitektur Padahal bukan dosen Atau pengajar Nah itu bisa cepat gak Jawabnya Nulis yang banyak Sampai kamu Apa ya Lama-lama Menulis itu kan skill ya Skill itu harus dilatih Jam terbang Makin tinggi Makin orang bisa Trust sama Apa yang kamu tulis Dan banyak baca Untuk menulis itu Sebetulnya Untuk menulis Menjadi pembaca Yang rakus Yang bisa Kita tulis itu Gak sampai Dari 10% Dari yang kita baca Atau yang kita ketahui Jadi itu sudah Merupakan Perasaan Yang namanya Menulis itu Jadi Kita perlu Perlu rakus Membaca Banyak baca ya Untuk nulis itu Banyak Modalnya adalah Banyak baca Gitu ya Bukan hanya banyak Mesti rakus Emang itu aja Yang dimakan Harus gembul ya Oke Kalau ada Asi tagline Yang suka menulis Saran bu Email Gimana cara Menyalurkan karyanya Ini kayaknya Arsitek nih yang nanya Dan Oh Itu kayaknya temenmu Oke Caranya Sekarang Gampang banget Kita bisa Posting Di media publik Manapun kan Tanpa harus Mengirimkan karya Jadi Mudah sekali Oke 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 Kalau gitu Kayaknya udah Ya kita Udah sejam Oke Tapi ini masih ada Waktu lagi Belum ada Belum ada warning Biasanya aku Kalau belum ada warning Masih terus Oke Tapi tiba-tiba Suka diputus Kenapa sih Ada arsitek Yang membangun Tapi semua Ornamen Atau elemen Estetisnya Berfungsi Sebagai Gym 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 itu maksudnya apa Itu gym itu berarti Itu ya Apa Fitness gitu Saya gak ngerti Maaf Itu temenmu Yang gangguin tadi Itu jangan Dibaca deh Seru Nanya di rumah Tadi Ada yang nanya Menarik nih Apakah Penulis arsitektur Di Indonesia Masih kurang Bukan hanya Kurang Langkah Langkah Banget Langkah Padahal Yang punya Kemampuan Menulis Itu banyak Dan semakin Sekarang Semakin banyak Mungkin yang gak Tahu Adalah Bagaimana Agar Menulis arsitektur Itu menjadi Profesi Dalam arti Menjadi profesi Adalah Kita Menggantungkan Hidup kita Dari Menulis arsitektur Itu Itu mungkin Yang Belum Belum Banyak Diketahui Orang Gimana Caranya Gitu Atau Juga Bagaimana